Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Sokutek dan selamat datang di segmen IT News. Ya, segmen yang sudah lama gak nongol di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya terkait dengan satu brand laptop yang baru saja merilis seri gaming mereka, yaitu Lenovo. Jadi kalau kita berbicara mengenai Lenovo dan laptop gamingnya, yang terbayang di benak kita adalah Legion. Dan ternyata kemarin tanggal 10 September 2019 ini, Lenovo merilis satu laptop lagi dari seri terbaru milik mereka yang bukan dari golongan Legion, yaitu dari Idiapad. Yaitu Lenovo Idiapad L340 Gaming. Dan Lenovo Idiapad L340 Gaming ini harganya lumayan murah teman-teman. Untuk sebuah laptop gaming, yaitu kisaran 11 jutaan saja. Dan Lenovo sendiri merilis dua seri untuk Lenovo Idiapad L340 Gaming ini. Yang pertama yang menggunakan Intel Core i5-9300H dan Core i7-9750H. Keduanya ini menggunakan GeForce GTX 10 53GB GDDR5 untuk yang seri Core i5 dan Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 untuk yang seri Core i7. Dan untuk spesifikasi RAM, Storage, Layar maupun dan lain-lainnya sama persis, yaitu menggunakan RAM sebesar 8GB DDR4 dan juga menggunakan Storage 512GB SSD. Dan untuk layarnya yang gunakan yaitu layar 15,6 inci dengan panel IPS dan memiliki resolusi Full HD. Selain mengeluarkan seri gaming dari Idiapad, Lenovo juga merilis seri selanjutnya dari Legend, yaitu Lenovo Legend Y540 dan juga Lenovo Legend Y7000. Untuk kedua seri dari Lenovo Legend ini, baik Y540 dan juga Y7000 ini, memiliki dapur pacu yang identik bahkan bentuk bodinya pun hampir sama. Perbedaannya di sini adalah pada tombol keyboard dan juga desain sisi belakang layar. Dan Lenovo sendiri mengklaim bahwasannya Lenovo Legend Y7000 ini dapat dikatakan seperti special edition dari Lenovo Legend Y540 dan hanya akan dijual di Lenovo Exclusive Store saja. Sedangkan untuk seri Lenovo Legend Y540, teman-teman bisa dapatkan di seluruh toko komputer terdekat di kota teman-teman semuanya. Untuk seri ini berapa harganya? Untuk seri yang paling bawah, baik itu Lenovo Legend Y540 atau Lenovo Legend Y7000, itu dibanderol dengan harga Rp14.499.000. Sedangkan untuk varian yang tertinggi, untuk Lenovo Legend Y540 dan juga Y7000, itu dijual dengan harga Rp16.999.000. Dan untuk seri tertinggi, yang baru saja diumumkan oleh Lenovo untuk seri laptop gamingnya adalah Lenovo Legend Y740. Jadi sebenarnya Lenovo Legend Y740 ini sudah diluncurkan kemarin pada bulan Maret dan pada perhelatan yang diselenggarakan kemarin ini, Lenovo Legend Y740 ini mendapatkan upgrade teman-teman. Yang semula itu menggunakan Intel Core i7-8750H, itu menjadi Core i7-9750H. Kemudian storage-nya yang dari 1TB hard disk plus 256GB SSD menjadi 1TB SSD saja. Dan untuk layarnya masih sama, yaitu menggunakan layar sebesar 15,6 inci dengan resolusi Full HD dengan refresh rate 144Hz dan mendukung teknologi Nvidia G-Sync. Walaupun begitu, panel IPS yang digunakan itu diupgrade teman-teman, yang memiliki tingkat kecerahan sebesar 500 nits. Dan yang paling menarik dari Lenovo Legend Y740 ini, itu harganya lebih murah dibandingkan waktu dulu pertama kali dirilis. Jadi kalau dulu harga Legend Y740 di bulan Maret ketika dirilis itu harganya adalah Rp28.499.000. Kemarin ini ketika rilis lagi untuk upgrade yang sudah saya sebutkan tadi, itu harganya turun menjadi Rp28.249.000. Jadi turun sekitaran Rp250.000.000. Dan ketiga seri dari Lenovo Gaming yang baru saja dirilis oleh Lenovo ini, baik Ideapad maupun Legend akan dilekapi dengan garansi selama 2 tahun dengan Accidental Damage Protection atau ADP. Jadi garansinya itu adalah garansi ADP. Apa itu ADP? Garansi ADP itu adalah garansi yang memungkinkan teman-teman bisa mengklaim garansinya walaupun teman-teman tidak sengaja menjatuhkan laptop teman-teman. Misalkan jatuh, kemudian layarnya pecah, atau kesiram air, atau lonjakan arus listrik, itu masih di-handle untuk garansinya sama Lenovo. Dan itu berlaku selama 2 tahun. Jadi itu tadi informasi terbaru dari Lenovo yang baru saja merilis 3 seri laptop gaming mereka yang akan bersaing di pasar Indonesia. Dan semoga dengan banyaknya laptop gaming entry-level yang murah-murah ini tidak menyatakan teman-teman bingung untuk memilih laptop mana yang harus dibeli untuk keperluan teman-teman semuanya. So, itu saja informasinya. Jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke media sosial. milik teman-teman semuanya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe Sokutek agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar teknologi dan juga gaming. Dan tentunya memberikan semangat kepada saya untuk selalu up to date dan tidak molor-molor lagi untuk memberikan informasi terbaru seputar gaming. Oke, itu saja pembahasan dari Lenovo IdeaPad Gaming dan juga Lenovo Legend. Saya Afad, salam game tech.